Aktivitas ekspor seluruh perusahaan peleburan atau smelter timah swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhenti sejak Oktober 2018. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda perusahaan tambang timah swasta akan kembali melakukan ekspor. Koordinator Komisi Bersama Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Budi Santoso menyayangkan adanya pemahaman keliru dari aparat penegak hukum terkait aturan Competent Person Indonesia atau CPI. Akibatnya hanya PT Timah yang dalam satu tahun terakhir dapat melakukan aktivitas produksi dan ekspor timah murni batangan. Menurut Budi Santoso ada tiga unsur keahlian yang dimaksud CPI yaitu PHE atau Pelaporan Hasil Eksplorasi, Estimasi Sumber Daya dan Estimasi Cadangan. Di mana ketiga keahlian tersebut minimal cukup dimiliki salah satunya sebagai persyaratan dalam proses RKAB sebuah perusahaan tambang. Ahli PHE, ahli sumber daya, ahli cadangan itu diperlukan ekspertis sendiri. Jadi sangat langka. Nah kalau sangat langka, apakah tambang itu tidak bisa berjalan? Kan tidak bisa. Iya, itu. Rata-rata untuk produksi ya, itu kemampuan RKAB itu rata-rata kita anggap minim-minim 500 ton untuk per satu setahun. 500 kali tiga itu hampir 1.500 ton. Hampir 51.000 ton. Nah, tapi kalau dikalkulasikan 15.000 ton, 10.000 aja kita ambil. Dikalikan dengan harga terkadang ini 16.000 ton, udah sekian banyak kerugian yang kita ini. Belum lagi investasi. Investasi yang dalam satu semester kita asumisikan 50 miliar. 50 miliar itu dikalikan 30, itu hampir berat. Iya, kerugian. Hari ini...